Pakai pupuk kimia apa bagaimana? Pupuk kandang Nah sekarang untuk penyeberayan Insektisidanya, Bapak pakai apa aja ini? Enggak pakai Enggak, enggak disemprot Ini dari pelakunya langsung, dari petaninya langsung Kalau bertani di kebun Seperti ini, ternyata tidak harus Pakai insektisida Lebih hemat tentunya teman-teman ya Oh iya Bapak Ali, untuk pungisidanya Ini dipakai pungisida enggak? Seperti antrakol Kayak gitu, ditang Enggak, enggak pakai Enggak pakai seperti pungisida Ya, alami saja Dan tadi hampir lupa ya Kan tadi pakai pupuk organik ya Dari kotoran kambing Terus kita pakai pupuk kimia enggak ini? Nah, kimianya campuran Pupuknya apa aja itu? MPK biru MPK biru 16-16 MPK 16 Itu karung kambing 4 kilo 4 kilo MPK 16 Jadi itu nanti dicairkan Apakah bagaimana? Cairkan 10 karung kohe kambing Dicampur dengan MPK 16 4 kilo Dicairkan ke air berapa liter itu? Di presentasi Airnya berapa liter kira-kira? 10 liter Oh, 10 liter juga boleh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arja Channel Sahabat Tani Ini pohon cabai Bukan pohon beringin Sahabat Tani ya Tapi bisa teman-teman lihat Ini pohonnya tinggi banget ya Dengan admin aja tinggian cabai ini Ini sudah hampir 2 meter Ini kebun Bapak Ali Apa rahasia dari tanaman cabai yang sampai setinggi ini? Yuk kita simak videonya Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini admin ke kebunnya Bapak Ali Alhamdulillah panenan beliau Bagus Ini petai sahabat Tani ya Kenalin yang belum kenal sama petai Ini adalah petai Dan itu tanaman pala Ini sangat melimpah ya Satu kebun tapi tanamannya banyak Ada petai, ada pala, ada cengkei juga teman-teman ya Dan satu yang perlu dibahas Kali ini kita akan membahas tanaman cabai sahabat Tani ya Ya kita langsung saja ke Pemilik kebun ini Yaitu Bapak Ali Bapak Ali Kenalkan ke teman-teman sahabat Tani di Indonesia Ini Bapak Ali Oh ya Bapak Ali Umur Bapak sekarang berapa? 54 tahun Ya sahabat Tani Bapak ini sudah umur 54 tahun Tapi masih bertani Perlu diketahui teman-teman ya Ini tadinya Kebun coklat Ya dulu tahun 2000 Tahun 2019 Admin sering lewat ke sini Sering lewat ke kebun ini Ini dulu kebun coklat sahabat Tani ya Tapi Bapak Ali rombak Menjadi kebun Kopi yang disetek Disini juga ada tanaman lain Seperti cengkeh, pala Dan juga ada tanaman cabai Kita tanya ke Bapak Ali Apa yang membuat Beliau ini merombak kebun ini Dari kebun kakao Atau kebun coklat menjadi kebun kopi Oh iya Bapak Ali Kenapa di rombak seperti ini? Ya Mudah di tanaman yang lama Oh sebetulnya memang Kakao dulu sudah menghasilkan Tapi karena memang Kurang memuaskan Kurang memuaskan di tanaman kakao Kita ganti kopi Tapi Alhamdulillah ini sudah Berapa tahun dari awal Sampai ke sekarang Untuk yang kopinya? 5 tahun Oh sudah 5 tahun Pak ya Oh Alhamdulillah Berarti sudah mulai panen Sudah berapa kali panen ini? Sudah dipetik Berapa kali? 2 kali Oh berarti kopi itu Dari 0 sampai 3 tahun Baru kita petik awal ya Dari 0 sampai 3 tahun Baru petik awal Dan sekarang Bapak Ali Alhamdulillah sudah 2 kali petik Ini yang ketiga kali Apakah baru ini yang kedua kalinya? Yang kopi ini Ini yang ketiga Ya sahabat Tani Ini untuk yang ketiganya Oh iya Kita akan membahas Tanaman cabai Sahabat Tani ya Karena disini Selain kopi Juga ada tanaman cabai Oh iya Ini untuk kopinya Bapak Ali Ini untuk Tanaman cabai ini Sengaja Atau memang Tumpang sehari aja Atau bagaimana Untuk tanaman cabai Di kebun kopi ini Memang Sudah direncanakan sebelumnya Begitu ya Kita buang coklat Terus kita tanam kopi Supaya Mau ditanami cabai Begitu Oh iya Pupuknya Pakai pupuk kimia Atau bagaimana? Pupuk kandang Pupuk kandang Nah sekarang Untuk penyeberayan Insektisidanya Bapak pakai apa aja ini? Tidak pakai Oh iya Bapak Ali Untuk fungisidanya Ini dipakai fungisida Enggak? Semprot fungisida Enggak? Seperti Antrakol Kayak gitu Ditan Enggak 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 pakai fungisida Iya Alami saja Dan tadi Hampir lupa ya Kan tadi pakai pupuk organik Dari kotoran kambing Terus kita pakai pupuk kimia Enggak ini? Bapak Ali Nah Kimianya campuran Pupuknya apa aja itu? MPK biru MPK biru 16-16 MPK 16 Itu Karung Kayak kambing Iya 4 kilo 4 kilo MPK 16 Jadi itu nanti dicairkan? Apa bagaimana? Cairkan 10 karung kohe kambing Dicampur dengan MPK 16 4 kilo Dicairkan ke air berapa liter itu? Dipercentasi Airnya berapa liter kira-kira? 10 liter Oh 10 liter juga boleh ya Oh iya sahabat Tani Jadi masih semi cair ya Jadi Bapak ini Mengencerkan kotoran kambingnya itu Untuk kotoran kambingnya 10 karung ya 10 karung Dikasih air 10 liter Kemudian MPK 16 4 kilo 10 karung kotoran kambing Beliau campur dengan 4 kilo MPK 16 Dan air 10 liter Itu ada tambahan lain enggak? Enggak ada Oh iya sahabat Tani Kalau di channel admin ini Bionuklir sahabat Tani ya Mengolah pupuk kimia Menjadi pupuk organik Cuma Bapak Ali ini Cuma ditambah dengan Kotoran kambing saja Ini bisa dicoba oleh Sahabat Tani juga sahabat Tani ya Itu prosesnya Diproses pakai Decomposer buatan Apa memang Dari toko Untuk prosesnya Buatan sendiri saja Jadi maksudnya Enggak pakai E4 atau Pakai E4 Kalau E4 pakai ya Menghancurnya Menghancurnya pakai Cuma memang Itu pupuknya Hampir 100% Cuma Koy kambing saja Ya enggak pakai buah-buahan Apa sayuran Enggak ya Cuma dari koy kambing saja Silahkan dipraktekan Dan seperti ini Hasilnya Bisa teman-teman Saksikan Oh iya Bapak Ali Ini untuk bibitnya Asalnya dari mana ini Bibit cabai rawit ini Lokal Ini yang pakai polybag ini Kenapa ini Sejarahnya Bisa ada di polybag seperti ini Uji coba Oh iya Terinspirasi dari mana Dari hati sendiri Terinspirasi Pengen mencoba di polybag Wah mantap Yang bagus itu Bibit itu ya Dari Lokasi kita sendiri Bapak ya Jadi lebih Mudah beradaptasi Dengan lingkungan Oke sahabat Tani Seperti ini Tips dari Bapak Ali Dalam merawat tanaman cabai Beliau ini Tidak pakai Pungisida Tidak pakai Insektisida Hanya menggunakan Pupuk kimia Sekedarnya saja Dan Pupuk organik Dan Decomposternya juga Cuma menggunakan EM4 Sahabat Tani ya Pakai Trigoderma enggak Enggak ya Trigoderma juga tidak ya Hanya menggunakan EM4 Dan Kohe kambing Assalamualaikum Ini Saya bawa Pupuk organik cair Dan bisa Bapak Ali Manfaatkan Bentuknya Seperti ini Ini Bisa diperbanyak Bapak Pakai Air cucian beras Jadi nanti Jamur Jakaba ini Kita masukkan Ke air cucian beras Insya Allah Nanti akan Lebih berkembang lagi Lebih banyak dia Iya lebih banyak Ada yang ditanyakan Bapak Cara pemakaian Cara pemakaiannya Nanti ini kita Permentasi Ditambah air cucian beras Pak ya Terus kita Permentasi Selama 15 hari Kalau sudah ada Bapak Pupuk organik cair Seperti ini Kita biarkan 10 hari Sampai 15 hari Kemudian Kita nanti Ambil airnya Satu gelas Dari cairan ini Kemudian Kita campur Dengan air 10 liter Atau 15 liter Nanti Kita kocorkan Per pohonnya Satu gelas Per lubang tanamnya Satu gelas Bapak Bisa disemprotkan Tidak Bisa Pak Disemprotkan juga bisa Satu gelas Dari sini Satu gelas Dari Air ini Nanti Kita masukkan Ke tanki Kemudian Diisi air lagi 15 liter Jadi per tankinya Satu gelas juga Bapak Ini mengganggu Tadi Saya juga Mohon maaf Sudah mengganggu Ke kebunnya Bapak Oke Saya permisi Bapak Sudah sore juga Assalamualaikum Waalaikumsalam